Assalamualaikum, selamat jasera untuk kita semua izinkan saya mengenalkan antropologi kepada halayak, kerabat, sahabat semua karena belakangan ini orang banyak membicarakan antropologi anak-anak muda juga semakin banyak masuk belajar antropologi walaupun kita ketahui di SMA mereka mungkin tidak belajar antropologi mereka hanya belajar mungkin sosiologi tapi di perkulian ada yang kemudian masuk di program studi antropologi antropologi itu apa sih sebenarnya? secara etimologi antropologi itu berasal dari kata antropos dan logos antropos ialah manusia, logos yaitu ilmu jadi antropologi sebenarnya adalah ilmu tentang manusia manusia itu dalam antropologi selalu dikonstruksikan menjadi dua manusia dari sudut biologi fisik ragawi dan itu juga di kemudian dinamakan dengan antropologi biologi atau antropologi fisik atau antropologi ragawi jadi orang yang atau antropologi ya orang yang mempelajari antropologi itu namanya antropologi yang mempelajari tentang biologi fisik ragawi manusia itu masuk ke dalam kelompok antropologi biologi atau antropologi ragawi mereka itu melihat manusia sebagai makhluk hidup yang tergolong ke dalam primat ya mamalia suku primat ya jadi antara makhluk primat kemudian juga manusia atau makhluk yang hidup dari dalam segala zaman zaman dahulu sekali bahkan ribuan jutaan ya tahun yang lalu sampai sekarang diseluruh permukaan bumi dengan segala kanekaragaman ciri fisiknya itu dipelajari oleh antropologi ragawi atau antropologi biologi nah kemudian manusia itu juga dalam kacamata antropologi tidak pernah lepas dari kebudayaan kebudayaan itu dalam pandangan antropologi adalah cara hidup manusia itu cara hidup dari manusia itu bagaimana bisa bertahan hidup kemudian berkembang biak itu adalah kebudayaan cara-cara itu bisa diterima terutama terutama sebagai warisan ya tradisi dari kelompok sosialnya tapi bisa juga berasal atau datang dari luar kelompok kemudian cara-cara itulah yang dipergunakan untuk menjalani mengatasi persoalan hidup dimanapun dia berada itu konstruksi kebudayaan dalam pandangan antropologi jadi cara hidup tidak bisa dilepaskan dari manusia karena kalau manusia itu hidup dia harus bisa bertahan ya subsistensinya itu ya harus makan minum kalau enggak dia tidak bisa bertahan kemudian juga harus berkembang berkembang biak nah semua itu diatur dengan kebudayaan oleh sebab itu bagi antropolog mempelajari kebudayaan manusia sama pentingnya dengan mempelajari biologi atau aspek fisik ragawi dari manusia tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain saling mempengaruhi nah bagaimanakah manusia itu di dalam konstruksi atau di dalam pandangan antropologi seperti yang sudah saya sebutkan tadi manusia itu turun ya dari makhluk yang lebih tua makhluk primat makhluk primat ini ialah cabang dari mamalia atau binatang menyusui yang muncul kira-kira 70 juta tahun yang lalu dalam satu masa yang disebut kalapaliusin tua 70 juta 70 juta tahun lalu nah jadi primat itu lahir ya bercabang dari mamalia nah primat memiliki beberapa kesamaan dengan manusia dari segi fisik dari segi dia bisa bicara walaupun terbatas bisa belajar dan beberapa lagi hal yang lain itu primat ya dalam sistem klasifikasi makhluk hidup primat ini punya bagian ya ada sub kalau primat itu suku disebut suku maka sub-suku dari primat itu ada dua antropoid dan prosimi nah manusia itu berhubungan atau ada segaris dengan antropoid ini antropoid itu memiliki infrasuku ya disebut bagian dari sub-suku tadi yang disebut dengan hominoid nah kemudian hominoid itu juga melahirkan tiga cabang yaitu hominidae ramipithecus dan pungidae nah dari hominidae lahir tiga jenis makhluk yang pertama homo sapien neandertal pidekan tropus nah dari homo sapien yaitu kita ini sebenarnya lahirlah apa yang kemudian dikenal dengan ras walaupun kemudian di dalam antropologi konsepsi tentang ras ini mendapatkan pro-kontra yang sangat kuat lepas lepas dari pro-kontra umum kita ketahui bahwa ras manusia itu setidak-tidaknya ada empat ya australoid mongoloid kaukasoid dan negroid ini adalah sebuah pelajaran yang sudah sangat lama dalam antropologi di Indonesia yang disampaikan oleh almarhum profesor kuncara ningrat beliau lah bapak antropologi Indonesia nah ini dalam kita banyak belajar hampir semua antropologi di Indonesia pasti sudah membaca buku yang ditulis oleh Pak Profesor kuncara ningrat sampai hari ini bacaan ini masih tetap relevan meskipun dalam beberapa hal sudah mengalami perubahan nah selain manusia di dalam atau di antara mahluk perimat tadi manusia yang disebutkan dalam antropologi ini sebetulnya juga dalam segala zaman boleh dibilang dalam segala zaman nah ini ada masih dari buku Profesor kuncara ningrat kita lihat ada gambar mengenai percabangan seluruh bentuk hidup dalam evolusi di muka bumi hingga muncul homo sapien yang tadi kita sebutkan kalau dalam gambar yang ditulis dan ini kelihatan sebetulnya sebuah goresan tangan Profesor kuncara ningrat sendiri nih kita kenal Pak Kun panggilan akrabnya itu seorang lukis ya yang sangat terampil ini gambar dengan tulisan tangan saya rasa ya dan ini tadi ini kita foto jadi kira-kira pada 70 juta tahun yang lalu terjadilah satu cabang yang kemudian menjadi primat atau menjadi nenek moyang dari homo sapien kalau kita mau lebih terang lagi masa-masanya itu ya jadi primat itu masuk dalam zaman Neozoikum ya kira-kira ini dia 70 tahun yang lalu jadi yang paling tua itu paliusin ya itu masuk 50 tahun ke atas ya 50 tahun 50 juta tahun yang lalu sangat jauh ya kemudian ada zaman Eosin Oligosin Miosin Priosin dan Pleistocin nah di Pleistocin ini kira-kira zaman 4 juta tahun yang lalu cukup sekali ya masih sulit kita membayangkannya nah jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa makhluk ya seperti monyet ya kemudian ada orang utahannya semacam semacam Pongidai ya dan kemudian keempat ras yang kita sebutkan tadi jadi ini visualisasi proses percabangan primat pada masa Neozoikum ini juga sumbernya dari bukunya Pak Puncal Ningrat ya saya ambil nah jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa manusia itu secara biologi sebetulnya adalah primat ya primat jadi hewan yang berbadan besar ya hewan berbadan besar nah hanya nanti kita akan bicara lebih lebih jauh lagi bagaimana atau apa bedanya dengan katakanlah dengan primata lainnya ya seperti simpansi gorilla dan itu ada bedanya terutama nanti akan kita bicarakan lebih jauh adalah terkait dengan kemampuan akal dan pikiran ya manusia nah itu manusia yang dimaksudkan oleh antropolog ya kemudian ciri-ciri fisik yang berbeda yang beraneka ragam yang memang itu bisa diobservasi bisa dilihat nampak jadi ciri-ciri fisik yang nampak fenotip bisa dilihat itu memang ada seperti warna kulit rambut bentuk rambut hidung hidung badan tinggi badan sebagainya itu itu bisa dilihat memang berbeda-beda dan itulah kemudian menjadi dasar para ahli menyebut ya menggolong-golongkan mengelompokkan mengklasifikasikan manusia dari seluruh permukaan bumi ini ke dalam beberapa ras seperti yang sudah kita sebutkan tadi betulkah ini semua yang menyebabkan perbedaan perbedaan apakah perbedaan perbedaan ini yang menyebabkan satu kelompok satu lebih rendah dari kelompok lain misalnya ini ada satu statement dari American Anthropological Association ya asosiasi antropolog Amerika itu menyatakan bahwa ketidaksamaan ya atau perbedaan diantara kelompok-kelompok ras itu bukanlah sebagai konsekuensi dari apa keturunan biologis mereka ya perbedaan ketidaksamaan rasial tadi bukan karena faktor keturunan biologis tapi produk ya sebuah produk lingkungan sosial ekonomi pendidikan dan politik jadi lingkungan sosial ekonomi pendidikan politik itulah yang menyebabkan perbedaan yang kita namakan rasial tadi nah ini satu pendapat yang kita katakan tadi ada pro-contra ya tentang ras jadi klasifikasi ras itu justru melahirkan rasialisme ya rasialisme nah ini sebetulnya ditolak dalam antropolog ya dalam pandangan antropolog mengenai perbedaan ciri-ciri fisik tersebut nah memang kalau kita lihat dari informasi informasi yang kita lihat belakang ini dengan gampang bisa lihat di internet saja misalnya ada juga ini usaha orang untuk melihat ciri fisik ya ciri fisik orang-orang dari berbagai negara diperlihatkan di internet kita bisa lihat ternyata kita susah sulit membedakan apakah benar perbedaan perbedaan itu ditentukan secara genetik dan tidak ada campuran satu sama lain nah ini sebuah perkara sebuah persoalan yang masih sampai hari ini cukup keras perdebatannya cukup keras perdebatannya di sebahagian kalangan tapi di kalangan para antropuluh kebanyakan perbedaan fisik keras ini justru dianggap sebagai produk dari pandangan rasialis yang membeda-bedakan manusia berdasarkan bentuk dan ciri-ciri fisik jadi dianggap tidak tidak berkeadilan tidak berkesetaraan nah kemudian manusia dari mana saja yang diperhatikan oleh antropuluh ini dari seluruh dunia ini dari dari jutaan pulau gunung lembah daratan dengan suhu yang berbeda iklim cuaca berlainan juga kehidupan organisme flora fauna mikro maupun makro yang berbeda-beda nah itu semua di di perhatikan itu semua menjadi pelajaran ya orang-orang yang menekuni ilmu antropologi jadi manusia dari segala penjur dari segala lingkungan dari segala tempat yang ada di permukaan bumi ini ya semua di 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 diamati dipelajari oleh antropolog jadi bukan bukan hanya di titik tempat tertentu misalnya di Eropa atau Afrika Asia tidak tapi dari seluruh wilayah tempat daerah yang ada di muka bumi nah itu tadi kita bicara manusia dalam pengertian fisik biologi atau ragawinya ya berbeda-beda itu kemudian kita kita juga harus melihat sisi berikutnya yaitu kebudayaannya nah kebudayaan itu apa nah tadi kita sudah definisikan di depan itu cara hidup ya cara hidup manusia baik yang diterima sebagai warisan atau tradisi dari kelompok sosialnya maupun yang datang dari luar kelompoknya atau karena terjadi proses difusi ya persebaran unsur-unsur budaya dari satu titik ke titik yang lain dari satu tempat ke tempat lain dari satu kelompok-kelompok lain yang dipergunakan untuk menjalani dan mengatasi persoalan hidup dimanapun dia berada jadi tekanannya itu adalah pada cara hidup cara hidup cara hidup itu bagaimana melangsungkan hidup ya supaya tidak mati misalnya subsistensi ya ini menyangkut pada ekonomi menyangkut pada teknologi mula-mula orang atau manusia ini hidup dengan meramu apa yang ada di dalam di alam di hutan di laut di sungai di air dan sebagainya diramu diambil kemudian diolah jadi makan dengan itu mereka bisa melangsungkan hidupnya lama-kelamaan berkembang ketumbuhan yang bisa menghasilkan sesuatu untuk dimakan tidak lagi diramu tidak lagi dicari di di hutan-hutan tapi sudah mulai di dijinakkan ya dibudidayakan ya dipelihara begitu juga dengan hewan di domestikasi ya dipelihara dijinakkan sehingga lama-kelamaan manusia tidak lagi harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya meramu tapi juga sudah bisa menetap di satu tempat kemudian makanan yang sudah lebih terjamin dan ini semua sebetulnya karena terjadinya perkembangan pemikiran ya adanya kemampuan untuk menciptakan alat teknologi yang kemudian menyebabkan mereka lebih lebih apa lebih terjamin hidupnya lebih terjamin sumber makanannya sehingga dia lebih sehat dan bisa ber anak pinat lebih banyak nah kalau sudah lebih banyak mereka settle di satu tempat maka disitulah saatnya mereka bisa menciptakan bermacam-macam karya-karya untuk kehidupan mereka nah kemudian tidak hanya sekedar bisa bertahan hidup ya tidak mati makan minum manusia itu juga harus reproduksi bereproduksi berkembang biak nah bicara berkembang biak maka ini sudah menyangkut hubungan ya hubungan lelaki perempuan apakah dengan siapa laki-laki boleh menikah boleh kawin dengan siapa tidak nah ketika perkawinan terjadi ada kehamilan terjadi persalinan ada bayi bagaimana mengurus bayi kemudian setelah anak-anak dan seterusnya dan seterusnya dari segi kesehatan nah bagaimana mengurus ketika anak mulai remaja wanita menstruasi dan seterusnya dan seterusnya ini diatur ya diatur dalam masyarakat tersebut nah inilah yang dinamakan cara hidup dan inilah kebudayaan bagaimana orang mengatasi memecahkan persoalan mereka terkait dengan hal-hal tersebut tadi persalinan pesarkan anak sakit dan seterusnya dan seterusnya bicara bicara mengenai sakit ya tentu ada sehat ya kenapa sakit nah ini muncul bermacam-macam pemikiran etiologi ya asal-usul dari penyakit kenapa muncul sakit apakah karena fisik atau non-fisik sehingga misalnya kita mengenal dalam antropologi itu etiologi penyakit ya yang sifatnya naturalistik dan personalistik jadi bagaimana menyembuhkan apa yang dilakukan dalam proses penyembuhan apa yang dimakan diminum dan seterusnya ini dikembangkan atau berkembang di dalam kelompok satuan sosial yang terbentuk tadi mungkin saja semua itu lahir di kelompok itu sendiri tapi tidak mustahil juga ada unsur-unsur pikiran ide-idi gagasan-gagasan baru itu muncul karena interaksi dengan kelompok-kelompok yang lain ya jadi ada terjadi percampuran dan sebagainya sehingga ada perkembangan perubahan kemudian yang tidak kita bisa pungkiri betapa pentingnya adalah soal bahasa dan bagaimana mereka atau kelompok-kelompok ini bisa berkomunikasi satu dengan lain apa alat yang dilakukan tentu bahasa bahasa bahasanya bahasa yang berupa suara atau isyarat mana duluan bahasa menggunakan kata-kata suara dengan isyarat misalnya tangan gerak tangan gerak yang lain-lain ini sebuah pelajaran yang menarik juga ya memang kita ketahui manusia ini memang ada kemampuannya untuk menggunakan bahasa yang sangat besar kemampuannya dibanding mahluk-mahluk yang lain dia bisa menggunakan bahasa dan berpikir secara simbolik itu manusia bisa membuat alat menggunakan alat misalnya itu memang kemampuan yang luar biasa kemudian ketika mereka sudah hidup bersama tinggal bersama tentu ada hukum untuk mengatur ada sangsi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa yang dianggap suci apa yang dianggap profan dan sebagainya mana yang keramat mana yang tidak tentu juga ada pengaturan-pengaturan tentang siapa yang memimpin siapa yang menjadi bawahan dan seterusnya itu juga bagian dari cara hidup kesenian juga muncul ya seni munculnya motif-motif ya yang kita kenal yang kadang-kadang itu adalah simbol dari sesuatu yang ada dalam pikiran atau mungkin semacam tutem hewan-hewan atau benda-benda yang dianggap ada hubungannya dengan nenek moyang roh nenek moyang sang pencipta dewa-dewa dan lain sebagainya nah kemudian ada filsafat pun muncul disini sebetulnya ketika mereka mulai memberikan merenungkan dan juga tidak kalah pentingnya adalah munculnya sebetulnya pengetahuan itu muncul karena sudah dimulainya kehidupan bersama sudah ada interaksi satu dengan yang lain sudah ada pemikiran pemikiran mengenai mana yang benar mana salah dan seterusnya ya itu sangat dimungkinkan nah jadi kalau kita perhatikan apa yang dinamakan kebudayaan ini sebetulnya itu boleh dikatakan berupa gagasan kemudian tindakan-tindakan ya atau kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas alat-alat jadi ya secara konseptual sederhana kita bisa melihat sebetulnya bahwa kebudayaan itu memang ada di dalam dimensi ini ya gagasan aktivitas dan juga peralatan kita bisa menggali kebudayaan manusia itu sehingga kita mengenal kenapa manusia itu seperti itu baik bentuk fisiknya kelakuannya itu bisa kita kaji ya dari unsur-unsur ini karena mereka juga misalnya ketika berhubungan dengan hewan berhubungan dengan alam ya terkait misalnya hujan terkait dengan malam gelap terang matahari bintang bulan itu semua menjadi bahan pemikiran menjadi hal yang harus dijelaskan harus dijelaskan itu makanya dalam antropologi sering disebut juga bahwa kebudayaan itu adalah jawaban dari segala pertanyaan mengapa mengapa ada malam mengapa ada siang mengapa ada bulan matahari kenapa ada orang tidur kenapa ada orang mati semua itu bisa dijawab oleh manusia dan jawaban-jawaban itu lah yang dinamakan kebudayaan antropolog setidak-tidaknya menanggap demikian sehingga dengan definisi yang sedemikian itu akan kelihatan sebetulnya lingkup antropologi itu sebetulnya luas sekali ya luas sekali nah itu soal itu nanti akan kita bicarakan di sesi berikutnya untuk sesi ini mungkin kita cukup dengan sampai disini dulu bahwa antropologi itu sesungguhnya ilmu tentang manusia yang mempelajari fisik biologi manusia dari segala zaman di antara makhluk-makhluk hidup lainnya terutama primata dari seluruh permukaan bumi serta kebudayaannya cara hidupnya karena cara hidup ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi terkait dengan sus apa namanya kelangsungan subsistensi berarti berurusan dengan alam berurusan dengan tanah hutan alat banjir dan sebagainya berurusan dengan hewan ketumbuhan dan seterusnya antropologi akan melahirkan ilmunya teori konsep metode dengan mempelajari aspek-aspek kecil tadi itu dimungkinkan karena antropologi mengenal sejumlah metode yang terkait dengan itu akan kita bicarakan pada sesi berikutnya terima kasih atas perhatian assalamualaikum salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati